Elah, dicok puluh, dicok puluh. Seperti inilah kondisi di pasar tradisional panorama kota Bengkulu, Sabtu pagi. Warga membandati pasar tradisional untuk membeli kebutuhan sahur pertama di bulan Ramadan yang jatuh pada esok hari. Akibat padatnya warga yang berbelanja, arus selalu lintas di sekitaran pasar panorama Bengkulu, tersendat. Warga pun juga saling berdesakan saat berbelanja di pasar tradisional ini. Menurut warga, kondisi ini sering terjadi menjelang masuknya bulan Ramadan. Dan warga membandati pasar untuk membeli kebutuhan pokok, guna mempersiapkan kebutuhan sahur. Padatnya warga yang berbelanja di pasar tradisional membawa keberkahan bagi para pedagang. Diakui salah satu pedagang, jelang awal bulan Ramadan ini, omset para pedagang naik hingga dua kali lipat dibanding hari sebelumnya. Warga kebanyakan mencari bumbu untuk memasak daging untuk persiapan sahur nanti. Kondisi seperti ini diakui pedagang akan kembali terjadi saat mendekati lebaran nanti.